Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Mugling Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini masih tetap berjudul Cerat Pesugihan ya teman-teman Cerita ini yang mengisahkan tentang seseorang yang tadinya itu miskin Ya karena dia ingin cepat kaya Akhirnya dia melakukan pesugihan Yuk daripada kita lama-lama mari kita langsung saja menuju ke part 2 nya ya teman-teman Karena part pertamanya sudah saya bacakan di video sebelumnya Jadi ini merupakan video part yang kedua dari cerita yang sebelumnya saya bawakan Yuk mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya ya teman-teman Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Beberapa saat kemudian Dirman Ya Allah Teriak busi yang misteris Tubuhnya mendadak lemas lalu menggelepar tidak setarkan diri Bu Bu Warga yang menyaksikan ikut panik Dan membantu memapah tubuh lemas busi yang masuk ke rumahnya Dirman Bisa tetangga pada tetangga yang lain Mereka saling pandang dengan tetapan bertanya-tanya Masing-masing dari mereka berasumsi tentang apa penyebab kematian Dirman Ada yang berpendapat Dirman kena serangan jantung Dirman bunuh diri Bahkan ada yang berpendapat Dirman Di bawah demit pesugihan peliharaan Pak Suhadi Dulu sirin juga mati mendadak Kalau sirin memang kena serangan jantung Sebab tubuhnya penuh bercak biru kehitaman Itu ciri-ciri orang mati kena serangan jantung Ucap seorang warga Ah aku gak yakin Soalnya desas-desus yang beredar Pak Suhadi itu kan moja Ketus tetangga yang lain Yang kemudian asumsi itu mendapat dukungan Berupa anggukan dari warga setempat Yang sepemikiran dengan pendapat tersebut Sudah takdirnya meninggal Kata tetangga yang tidak ingin pusing dengan berita kematian keluarga Pak Suhadi Para warga berhenti membicarakan hal apapun tentang Dirman Mereka mengambil posisi untuk berkotong royong Membantu mengurus jenazah Dirman yang akan dimakamkan hari itu juga Di hadapan raga yang kini terbucur kaku Seorang ibu menangis pilu Pusiem namanya Ia harus adalah kehilangan anak yang tinggal sematawayang setelah berulang kali kehilangan tiga orang anak yang lain Ia tiga orang anak Sri anak sulungnya Meninggal saat baru saja menikah Hingga kini tidak pernah diketahui apa penyebab yang membuat putrinya itu kehilangan nyawanya Sirin anak keduanya Meninggal karena serangan jantung Setidaknya itu yang dikatakan dokter yang menangani kematian Sirin Tarto anak nomor tiga yang selalu menjadi kebanggaan suaminya itu Meninggal juga saat sedang mengatur pekerja tandur di sawah Dan kini Yaitu si Dirman Petugas rumah sakit yang tadi siang itu mengantarkan Dirman dengan ampulan mengatakan Dirman mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri Pusiem jelas tahu betul apa yang menjadi penyebab anaknya nekat melakukan perbuatan itu Man Kok bisa ya kamu itu seperti ini man Ratapan kesedihan Pusiem di depan jenazah Dirman sangat menyayat hati Dipandangnya wajah tanpa nyawa dihadapannya Lalu ingatan wanita itu menyisir kejadian beberapa minggu yang lalu Saat Pak Suhadi tiba-tiba meletakkan secanggir kopi di atas meja dengan kasar Prak Hening Pusiem berdiri dari duduknya Kenapa toh pak? Duit kita banyak untuk apa? Sementara anak kita di luar kota terlilit hutang Kejam kamu pak? Ketus Pusiem Wajahnya merah padam Ia tahu Pak Suhadi tidak setuju memberi jumlah uang untuk melunasi hutang-hutang Dirman Dasar bodoh Kasar Pak Suhadi berucap seraya menyeret langkah keluar rumah Pusiem menggeleng pasrah Ada nyeri di hati Saatlah lagi yang telah ditemaninya selama puluhan tahun itu menganggap dirinya bodoh Hanya karena ingin menyelamatkan darah dagingnya dari jeratan hutan Andai saja bapak memberi uang yang kamu butuhkan nak Dielusnya rambut Dirman dengan penuh rasa kehilangan Pak Suhadi yang melihat itu ya sama sekali acuh Bahkan raut itu benar-benar sangat dingin Turut berbelasung kawai ya Pusiem Kenapa bisa begini Bu Dirman Bu? Tampak tetangga memeluk tubuh Pusiem Tapi Pusiem hanya membalas pelukan itu tanpa menjawab pertanyaannya Sementara di pemakaman beberapa warga Tengah menyiapkan lubang kubur untuk Dirman Sambil hibah tentunya Anaknya mati semua Asal jangan kita setelah ini yang jadi tumbal Seletuk Sidul seraya menjangkul tanah merah yang sedikit tandus Bus sembarangan kamu ini Emang Dirman mati jadi tumbales Sopo? Tanya tetangganya yang bernama Kosim Sidul belum menjawab Saat tiba-tiba akhir yang tengah memindahi tanah agar tidak kembali kotor pun Ikut menyeletuk Sidul, Tugiman, itu sama saja Bahasannya itu Tentang pesukiannya Pak Suhadi terus Halah, kamu ini emang gak percaya Yar Ong benar-benar Suhadi itu nyupang kok Muja dia punya demit Aku tahu sendiri kok Dari beberapa sesebut desa juga Termasuk bapakku sendiri Sidul memila diri dengan Tangannya tetap sibuk menjangkul kalian kubur Buktinya apa? Tanya Kosim mulai penasaran Akhir meneguk bibirnya ke bawah Mendongakan kepala sebagai isyarat menunjuk Sidul Seakan menantang Iya, apa buktinya? Buktinya? Ya ini nih buktinya Ditunjuk-tunjuk oleh Sidul Kubangan tanah kubur kaliannya Mati semua kan anaknya? Lanjutnya menegaskan Kosim lotot Akhir menggeleng tetap tidak yakin Subhanallah Alhamdulillah Walailah Ilallahu akbar Iring-iringan pengantar jenazah dirman Sudah sampai area pemakaman Begitupun Akhir Sidul dan juga Kosim yang telah selesai menggelih tanah Ini tempatnya dirman Tanya Pak Lebih Orang yang dipercaya warga Untuk mengatur pemakaman Pada ketiga orang penggelih kubur Betul? Monggo-monggo? Jawab Akhir Serahnya menyingkirkan tubuhnya Agar tidak menghalangi para warga Yang akan meletakkan keranda Di sisi sebelum lubang makam Terlihat pusium dan juga Pak Suhadi Mengantarkan dirman ke peristirahatannya yang terakhir Sudah tidak ada air mata yang membasahi wajah pusium Meski warna kesedihan masih tergambar jelas di sana Sementara Pak Suhadi Tetap bersikap seakan tidak terjadi apa-apa Aneh sekali Apa kalian tidak ikut melayat? Tanya Sidul dengan mata sedikit melotot Menatap pergantian pada rekannya Tugiman dan juga Kresno saling tatap Lalu kemudian menggeleng serentak Wala dasar? Lepada kemana? Tanya Sidul mencari kejelasan Aku tadi siang ke kota Belanja keperluan tukang Baru pulang juga sebelum ahrib Jelas Tugiman Kamu no? Aku Jelas ya Di tempatnya Mandur Gatot Dimana lagi? Jawab Kresno santai Sidul menggeleng Jadi pas ambulan maya dirman dibawa pulang Kalian juga tidak tahu? Ya tidak Ucap Kresno dan Tugiman bersamaan Ya weh sudah-sudah Ketinggalan berita kalian ini Kresno dan juga Tugiman Kemudian saling pandang Merasa apa yang diucapkan Sidul ini benar Mereka ketinggalan berita Memangnya meninggal kenapa dia? Tanya Kresno sedikit penasaran Sidul kemudian menatap Kresno dalam hati Inilah saat yang paling tepat untuk menceritakan sebuah kejadian silam Yang tidak pernah diketahui oleh banyak orang Kemudian kita memasuki point of view atau sudut pandang dari Sidul Umurku masih 13 tahun saat mendengar sebuah cerita Yang sampai detik ini membuat hidupku Ya ada diantara percaya atau tidak percaya Ya sebuah cerita yang sebenarnya hanya perlu didengar oleh beberapa orang saja tidak termasuk aku Malam itu beberapa warga mendapat catar ronda Eh bukan bukan ronda Entah ada acara apa itu yang pasti Beberapa orang tua berkumpul di teras rumahku Ada papa juga ikut diantara mereka termasuk aku Aku hanya seorang anak kecil yang memang tidak ingin tahu tentang obrolan orang tua Saat itu Pak Hamid ada bersama rombongan Beliau membawa Karim, almarhum anaknya yang dulu sangat akrab denganku saat usia kami sama-sama belasan tahun Karim dan juga aku asik bermain ketika obrolan diantara orang tua sepertinya sedang sangat serius Tapi tiba-tiba Karim memutuskan untuk pulang ke rumah dengan alasan ngantuk ingin tidur Jadi aku mengizinkannya pulang Karim meninggalkan bapaknya yang masih serius ngobrol bersama bapakku dan beberapa orang tua lainnya Aku yang belum mengantuk pun memilih untuk kerbahan di samping bapak yang tengah duduk sambil berbicara Nekat sekali yoh dia Dia pikir tidak ada risiko yang akan ditanggung Tunggu saja Ocak bapakku Aku tidak tahu apa yang mereka obrolkan saat itu Hah tunggu saja seharusnya dia sayang pada nyawanya Atau minimal sayang pada anak-anaknya Sambung lecah yoh Dan aku masih tidak paham apa yang tengah menjadi topik obrolan mereka saat itu Aku rasa dia tidak membuah Buktinya baru kemarin dia menikah sekarang bisa membuat kubuk Ya memang hanya dinding triplek dan juga atap seng Sedangkan kita yang hanya buruh Lek sinur bertanya dengan ngambang Dan aku pun semakin diam masih tidak paham apa yang mereka obrolkan Bapak yang sadar akan kehadiranku Beliau pun menunduk menatap memperhatikan wajahku seperti memastikan aku terlap Mungkin Leh tidur di dalam sana Pintah bapak serai mengelus kepalaku Ternyata bapak tahu aku masih terjaga Aku menggeleng makin erat memeluk tubuh bapak Tidur disini saja pak Nemenin bapak Bapak mengangguk memindah kepalaku ke atas pahanya yang keriput Lalu kembali bapak ini fokus pada obrolan yang tengah dibahas bersama para tetangga Payah Suhadi itu payah Seperti kesal sekali Lek Cahyo mengucapkan hal itu Suhadi, pak Suhadi Sebuah nama yang ku kenal seakan membuka tabir yang belum sempurna terjawab Dan masih membentuk segaristanya yang seolah berputar di otaku Iya, aku khawatir Suatu saat tetangga bisa jadi korban juga Bapak menatap sekilas ke arahku lalu beralih kepada kedua teman ngobrolnya itu Lek Cahyo dan juga Lek Sinur hanya mengangguk-ngangguk Entah itu khawatir atau hanya berpura-pura khawatir Semoga saja tidak ada hal yang buruk terjadi pada keluarga kita Gua memlek Sinur Amin Aku pun kemudian mengamini ucapan Lek Sinur dalam hati Meski aku belum tahu betul arah obrolan mereka kemana Yaudah silahkan seadanya ini, dinikmati yoh Ibu meletakkan teka berisi minuman dan piring berisi singkong rebus Ada sedikit gula merah yang mungkin dicampur saat merebus singkong itu Aromanya wangi manis sekali Sepertinya sangat lezat Wah merepotkan ini Soal sungkan tapi Lek Cahyo tetap menyemot singkong yang aromanya menggoda itu Ibu tersenyum menggeleng heran seraya berlalu masuk meninggalkan kami Wah, Lek, Lek Sampai seorang lelaki, dialah yang sedang dibicarakan oleh bapak dan kedua teman ngobrolnya Dia adalah Suhadi Eh, sini sini duduk Lek Cahyo kemudian menepuk tikar di samping tempat duduk Agar Lek Suhadi duduk di sebelahnya Wah 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 Sedang pada ngobrolin apa sebenarnya? Tanya Lek Suhadi dengan wajah sumbering Ngobrolin kamu Lek Sinur jujur Diiringi tatapan menyelidik bapak dan Lek Cahyo Pada Lek Suhadi yang kini tengah heran menatap ketiga orang di hadapannya Aku? Emang ngomongin apa toh? Ketiga orang itu hanya diam Tapi tatapan elang mereka tidak luput di wajah Suhadi Kamu jangan cengar cengir Aku tahu kamu itu muja Begitulah sentak Lek Cahyo Langsung tutup poin Sembarangan Pungkas Lek Suhadi Ia lantas duduk di samping Lek Cahyo Tatapan elang masih tetap tertuju pada Lek Suhadi Yang masih basa-basi dengan bonyolannya Jangan mengalihkan obrolan Jawab jujur saja di Bapak mulai serius Em, Lek Suhadi tahu arah obrolan bapak Ia tanpa canggung seperti ingin menegaskan Begini mat Nur Yuk Benar Benar aku ini muja Kami semua pun terperanjat kaget mendengar jawaban Lek Suhadi Yang tanpa basa-basi itu Apa? Muja? Muja apa? Makin tidak jelas arahan obrolan yang ku dengar itu Membuat mata kian melek tidak jadi ngantuk Eh, dan kamu? Sentak bapak pada Lek Suhadi diiringi Tatapan kecewa Lek Sinur dan Lek Cahyo Otakmu itu ditaruh di mana? Bentak Lek Sinur Lek Suhadi diam Tetapi wajahnya masih bahagia Ada senyum yang melengkung di sana Aku yang saat itu pura-pura memujamkan mata Tidak ingin menyiapkan informasi yang kupikir penting ini Aku ini memang muja Tidak seperti yang kalian pikir Lek Suhadi mematikorek Menyalakan rokok yang ia bawa dari rumah Lalu kemudian melempar bungkus rokok yang tersisa ke tengah kerumunan Tetap saja kamu muja Bentak bapak lagi Begini-begini Aku kan pernah cerita tentang kejadian ngambil kain kafan Mayit Siti kan? Lek Suhadi bertanya ngambang Ketika orang yang diajak bicara hanya menganggup Iya itu Tapi sebenarnya tidak segampang yang kalian pikir Ada banyak hal yang sepertinya kalian tidak perlu tahu Hahaha Sambung Lek Suhadi Bapak Lek Sinur dan juga Cahyo menggeleng geram Kamu pikir itu lucu? Bapak bertanya serius Ya gimana tidak lucu, met Aku saat kejadian mengambil potongan kain kafan Siti itu Bahunya ku toel Sambil ku bisikin Nanti malam datang yuk Eh malamnya datang beneran Hahaha Terpinggal-pinggal aku tertawa sendiri Jawab Lek Suhadi seraya terbahak puas Kamu apakan kain kafan itu? Lek Cahyo bertanya penasaran Aku bawa kedukun Jawab Lek Suhadi dengan santai Kedukun Bapak memastikan Untuk apa? Tanyanya lagi Sudah ku bilang kan Semua yang terjadi itu tidak segampang yang kalian pikir Suhadi menekan puntung rokoknya ke dalam asbak Yang jelas makanya Gertak Lek Sinur Aku mulai tidak sabar ingin tahu kelanjutan cerita itu Tapi mata terlanjur sangat mengantuk Ya aku bawa kedukun itu kain Lalu aku disuruh tirakat sama dukun itu Paham gak? Jawaban seenteng itu keluar dari bibir hitam Lek Suhadi yang kebanyakan merokok Oh jadi kain itu hanya media Bapak mengambil kesimpulan Lek Suhadi pengangguk Melahap singkong di hadapan Dan melanjutkan ceritanya Sebenarnya aku ini juga menyesal Nur, yuk Ya aku senang artaku berlimpah Aku bisa membeli ini dan juga itu sekarang Tapi nanti Cepat atau lambat Aku akan kehilangan seluruh keluarga ku Tawa yang tadi menghias wajah Lek Suhadi Kian lama, kian memudar Berganti tatapan nanar yang tidak bisa digambarkan Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Bapak kembali bertanya Tatapannya seakan khawatir pada satu hal Tapi aku tidak dapat memastikan Kekhawatiran apa yang ada di benaknya Aku mau tidak mau aku akan hidup Entah jawaban apa yang Lek Suhadi sampaikan Sebab saat Lek Suhadi mengungkap satu hal yang akan terjadi dalam hidupnya nanti Aku sudah terlelap Pemberulan mereka Pake nyanyian pengantar tidur Yang membawaku ke alam mimpi Jadi kamu benar-benar tidak ingat Bagaimana kelanjutan nasib Pak Suhadi kelak Belak lagi bertubuh janggung bertanya penasaran Aku tahu no Tapi tidak dari Pak Suhadi Sidul menegaskan Tukiman Hanya melongo mendengar kisah dari sahabatnya itu Ia lebih memilih menghabiskan makanan yang tersedia Daripada fokus membahas Hal mustahil Ya meski sebenarnya dirinya juga penasaran Lanjutkan Dul Aku sangat penasaran Kersno memaksa Besok saja Ini sudah sangat larut untuk kita cerita tentang hal itu Sidul meneguk sisa teh miliknya itu Lalu merebakkan dirinya di lantai pos gambling Dul Kamu tahu dirimuan mati kenapa? Kersno mendesak Ia kini ikut berbaring di samping si Dul Ini hanya info no Tapi ceritanya besok saja Sungkan si Dul memenglikkan posisi membelakangi Kersno Ya sudahlah no Besok juga kan masih ada waktu Timpal Tukiman menasihati Kersno Kersno akhirnya mengalah Ia memilih diam Meski rasa penasaran Begitu mendongkrak di dadanya Tapi Apalah daya Jika si empunya cerita tidak berkenan memberitahu Malam berlalu Suara jangkrik Soalnya menjadi pengantar tidur Bagi ketiganya sampai pagi Seperti biasa Lelaki bertubuh kurus itu Menagih kopi hitam pada sang istri Krek Pelan Canggir itu diletakkan oleh busiam untuk suaminya Lalu dirinya duduk di samping Pak Suhadi Henning Sesekali Pak Suhadi menyesap kopi dengan tetapan asal Asal tidak menetap busiam yang dari semalam meminta kejelasan dikirim atau tidak uang permintaan dirman itu Pak Busiam kemudian meraung-raung Tidak tahan dengan sesak yang menghimpit dadanya Kepergian anaknya kali ini seolah memukul bertubi-tubi perasaannya Diam Pusing aku ah Bukan Iba si tua bangka itu justru membentang istrinya Pak Apa benar yang diucapkan tetangga-tetangga Pak Tentang pesugian itu Pesugian yang Bapak lakukan meregut semua nyawa anak-anak kita untuk dijadikan tumbang Mata busiam membulat Menatap Suhadi seolah semua yang terjadi adalah sebab dari keserakahan suaminya Suhadi diam untuk beberapa detik Menyisakan isak busiam yang semakin kerap Tega kamu Pak Tega Wah Busiam kemudian bangkit mencakar tubuh Suhadi sekenanya Bu Diam Sekuatan naga Suhadi menjaga istrinya melakukan hal kasar itu Lalu menuntunnya ke sebuah kursi Suhadi menggeleng penuh kesal Tapi lagi-lagi rasa bersalah itu ia tepis dengan segera Memasang wajah yang sangat dingin Kalau gitu aku Mau ikut mati saja seperti anak-anak Pak Liri siam pada Suhadi Air matanya berdarah lagi Ya ibu mana yang rela anaknya mati Apalagi mati dalam keadaan yang sebenarnya bukan gandak ilahi Pondek itu tidak berdaya Pukulan atas kematian Dirman sudah tidak bisa ditoleransi lagi Sebab dulu dengan hati yang sama terluka Wanita itu dengan lapang dada berusaha mengikhlaskan kematian anak-anaknya Ia tidak percaya pada desas-desus tentang suaminya yang dikabarkan memuja setan Namun kali ini sikap dingin dan acuh suaminya Seolah menjadi bukti atas keseragahan itu Kenapa Bapak T gak korbankan anak-anak kita Pak Kesal siam kembali mendesak Suhadi tidak bisa mengelak Dadanya berkemuru Seiring raungan siam yang semakin menjadi Dan semua itu seolah membuka memori kelam dalam ingatan Suhadi Kemudian kita flashback Kamu mau menerima akibatnya Apa itu Nyi? Semuanya Anak istrimu Itu bisa mati Untuk tumbal semua ini Suhadi kemudian terbelalak mendengar ucapan itu dari Nyi Siro Dukun desa andalan semua warga Ya andalan sebab penyakit apapun Seolah mampu dukun itu sembuhkan Dengan sekejap mata Dari mengobati anak sakit demam Sampai melakukan gendam Santet wanita tua itu mampu Entah dari mana semua ilmu itu ia peroleh Yang pasti Suhadi hanya asal datang ke tempat Siro Sebab terdesak keadaan Ia sama sekali tidak menyangka Kejahilan yang merawak Gain Kavan Siti Bisa berakifat fatal Bagi dirinya dan keluarganya nanti Kenapa bisa fatal? Ya beberapa hari setelah dirinya sengaja merupai Gain Kavan Siti di acara pemakaman itu Seseorang yang menyerupai Siti kerap datang menemuinya Dan itu untuk menagih dikembalikan potongan Gain Kavan yang Suhadi bawa pulang Jinkorin Siti bisa jadi Itu yang membuat Suhadi nekat akhirnya meminta tolong padanya Siro Tidak usah terkejut Sebab kamu sudah terlanjur Sekalian Kelisah Suhadi tampak begitu tidak menginginkan hal apapun terjadi Tapi bagaimana lagi Ia malu pada sesepuh jika harus mengembalikan potongan Gain Kavan Siti dengan ritual Sementara ia tidak ingin diganggu terus menerus oleh Gain Siti itu Ku kembalikan saja sebekan Gain Kavan itu Suhadi memohon Kamu benar-benar tidak ingin kaya? Suhadi Dia berpikir Nasib dirinya memang tidak pernah mujur Apa salahnya jika kali ini mencoba ihtiar? Begitu pemikirannya Maksudnya Suhadi memastikan Ya gampang Kamu bisa kaya Ya mergo Karena Kamu punya ingon-ingon atau peliharaan Gain Siti tidak bakalan bisa mengganggu kamu Suhadi terbakur Di otaknya ada dua pilihan Harta atau keluarga Lalu kemudian Menatap mantap pada Nyi Siro Seraya mengganggu Baiklah Apa syaratnya? Tanya Suhadi Nyi Siro menatap Suhadi Sumringa Dengan isi kepala Yang tidak bisa ditebak oleh siapapun Hahaha Wanita tua itu tergagak puas Mari kita mulai ritualnya Untuk memanggil jin pesukihannya Ajaknya kemudian Ritual demi ritual busuk Dilakoni Suhadi Demi sebuah pilihan yang gelap Menyangsarakan dirinya Bukan Bukan kain kavan itu Yang bisa menjadikannya kaya raya Melainkan ritual pengundang jin pesukihannya Pak Pak Dikuncang kasar mudak Suhadi Oleh Siom yang tengah Menagi kepastian Sementara tangis wanita itu Masih berderai Suhadi menatap Legat mata Siom Lalu kemudian Menyingkirkan tangan istrinya Dengan kasar Kemudian tanpa kata Dia pergi keluar Pak Siom tidak mampu berbuat banyak Ia lantas memilih Untuk pasrah Hambaran sawah Yang bernuansa hijau Dengan padi Yang mulai menguning Seolah membawa ingatan Suhadi pada peristiwa Yang membuat Anaknya dekat mengakhiri hidupnya Dengan cara Kantong diri Si tua bangka menunduk Merasai matanya ini Yang mulai berkaca-kaca Lalu Dia merenung Malam itu Dimana Dirman meminta Pinjaman sebesar 10 juta Lewat telepon Suhadi benar-benar marah Kemarahan yang diartikan Oleh istri Dan juga anaknya Sebagai bentuk Kekikiran Kebakilan Atau pelit Tapi Tidak bagi Suhadi sendiri Dengan cepat Suhadi Memukul-mukul Kepalanya Seolah rasa sakit Tidak lagi Ia miliki Sebab Ingatan demi Ingatan muncul Di benaknya Membuat Cairan bening Meluncur Deras Dari mata tuanya Sungguh Kali ini Suhadi Tidak bisa Menahan lagi Kesedihan Yang biasa Ia sembunyikan Di balik Wajah dingin Dan angkuh Miliknya Serih Lirih pipir itu Menyebut nama Anak gadisnya Yang sudah meninggal Sepuluh tahun yang lalu Memori berputar Di kepala Suhadi Saat seri datang Meminta restu Untuk menikah Dengan kekasih hatinya Pak Aku dan juga Mas Pramadi Memenikah Dengan sumberingan Seri mengutarakan Keinginannya Tapi kamu kan Belum kerja Seri Suhadi menegaskan Seri kemudian Menatap kecewa Ke arah Suhadi Lalu Menunduk Dengan lesu Melihatlah itu Siam Menghampiri Seri Meranggul Dan juga Mengelus bundang Anak gadisnya itu Bapak Apa bedanya Seri sudah Bekerja Dan juga belum Lagipula Bapak ini kan Uangnya banyak Buat apa toh Siam Membujuk Sementara Seri Mengangguk Seolah Membenarkan Ucapan ibunya Bu Masalahnya Bukan itu Seri kan sudah Besar Kalau mau menikah Harus kerja dulu Biar tahu Rasanya Mandiri Jelas Suhadi Ah emang Dasare Kamu itu Pelit Gerutusium Seraya Berlalu Dari hadapan Suhadi Membawa Seri Ke dalam Kamarnya Suhadi Kemudian Menggeleng Mengelus Dada Dengan Jantung Yang Berdegup Dengan Gencang Ia Mulai Sadar Bahwa Jin Pesugian Itu Sudah Meminta Tombal Bagaimana Jika Aku Kehilangan Diri Musri Dari Suhadi Bertanya Sendiri Malam Berlalu Mata Tua Suhadi Menatap Istri Yang Terlelap Di Atas Busa Empuk Dalam Kamar Itu Mengelus Perlahan Rambut Sium Dan Mengcubdai Sium Lembut Penuh Cinta Pikiran Suhadi Masih Berkutat Dalam Labirin Gelap Tanpa Bayangan Hanya Ada Dirinya Dan Rasa Takut Yang Membunca Lagi Suhadi Teringat Pada Sebuah Pesta Megah Yang Akhirnya Ia Berikan Untuk Membahagiakan Sri Di Hari Pernikahannya Sekaligus Hari Terakhir Bagi Sri Hidup Di Dunia Ini Sri Ngopo Tonduk Sium Terkopo Menuju Sri Yang Terlihat Sesak Nafas Disinggah Sana Pengantin Sementara Si Pramudi Ini Menatap Bingung Keadaan Wanita Yang Baru Sah Baginya Tamu Undangan Berhampuran Mengerumuni Sri Yang Mulai Lemas Di Kursi Mewah Untuk Memastikan Keadaan Sri Sementara Suhadi Ia Diam Duduk Menatap Penuh Ketakutan Ke Arah Sri Dimana Yang Suhadi Lihat Adalah Dua Makhluk Hitam Yang Dulu Datang Saat Ritual Lakdat Bersama Nyai Siro Mereka Sedang Memaksa Sri Untuk Ikut Bersama Mereka Suhadi Kemudian Menunduk Sejenak Dan Benar Sri Menyerah Maluk Itu Berhasil Membawa Sri Sri Suhadi Bangkit Lalu Dengan Sedikit Berlari Menghampiri Sri Yang Telah Mati Suasana Pesta Pengantin Yang Mewah Berupa Menjadi Suasana Duka Yang Menyedihkan Siam Terjaga Ia Seakan Baru Tersadar Dari Mimpi Buruk Dalam Tidurnya Ada Apa Suhadi Yang Baru Saja Mengingat Kejadian Lampau Lantas Terkejut Saat Siam Bangun Dengan Napas Yang Terenang Enggak Pak Aku Lihat Ruh Dirman Pak Jelas Siam Mengambat Lihat Dimana Tanya Suhadi Penasaran Sri Darto Sirin Dirman Pak Ya Mereka Kesusahan Di tempat Entah Dimana Pak Masih Tidak Jelas Arah Cerita Siam Membuat Suhadi Makin Khawatir Mudah Bu Wis Bu Ibu Itu Cuman Kepikiran Dirman Sama Anak-anak Yang Sudah Tidak Ada Bu Tidur Lagi Bu Ajak Suhadi Hendak Menidurkan Kembali Sarang Sarang Semua Berubah Gelap Lolongan Anjing Seolah Ikut Mengisi Suasana Itu Menjadi Sepi Dan Juga Ngeri Ayu Berbaring Di Atas Tempat Tidur Berbalut Tikar Tanpa Kasur Kapas Apalagi Busa Seolah Semua Tidak Jadi Soal Tepu Yang Kian Kurus Itu Tetap Nyaman Pulas Disana Aku Juga Tidak Menyangka Kok Kok Bisa Sampai Begini Yuk Yanti Prihatin Menatap Tubuh Kurus Ayu Saat Ia Berkunjung Ke Rumah Orang Tua Ayu Iya Yuk Kalau Aku Tahu Bakal Begini Kejadiannya Tidak Bakal Tak Biarin Itu Tidak Akan Aku Izinkan Untuk Ikut Tandur Sesal Bu Wayem Yang Saber Yuk Semoga Anakmu Cepat Sehat Yuk Yanti Mendoakan Sementara Bu Wayem Mengangkuk Bilu Ayu Kemudian Mengalami Lumpuh Setelah Jatuh Diparit Beberapa Minggu Yang Lalu Tubuhnya Yang Pada Saat Itu Biasa Saja Mendadak Tidak Bisa Digerakan Setelah Sampai Di Rumah Tidak Banyak Yang Menyangka Kejadian Yang Menimpa Gadis Berusia Belasan Tahun Itu Akan Berakibat Fatal Bagi Kesehatannya Sebab Hanya Terpleset Ringan Ya Begitulah Fikir Orang-orang Yang Menyaksikan Saat Itu Mau Kemana Win Tanya Kersno Saat Melihat Wiwin Berselek Di Depan Cermin Kondangan Eh Ketempat Yuwayem Cenguk Ayu Sudah Lama Sakit Dia Serai Mengoles Bedak Tabur Ke Wajahnya Wiwin Menjawab Sakit Apa Dia Katanya Habis Jatuh Di Sawa Milik Pak Suhadi Tiba-tiba Sakit Gak Bisa Apa-apa Eh Kersno Terjengang Matanya Sedikit Meloto Tidak Berjaya Masa Tanya Kersno Meyakinkan Iya Yaudah Mas Aku Berangkat Sebentar Titip Adik Bergegas Wiwin Melasat Ketempat Tujuan Sementara Kersno Mengangguk Mengizinkan Istrinya Pergi Dengan Pikirannya Khawatir Ayo Jatuh Di Tempat Pak Suhadi Jangan-jangan Kersno Bergumam Sendiri Dengan Pertanyaan Mengambang Permisi Seseorang Bertamu Ke rumah Kersno Monggo Monggo Silahkan Tergesa Kersno Mengambil Tamunya Sambil Mengendong Arca Anaknya Eh Dul Masuk-masuk Noh Punya Gergaji Enggak Ada Buat Apa Ini Pinggi Tempat Duduk Yaudah Sebentar Kersno Kemudian Masuk Mengambil Keperluan Yang Ingin Dipinjam Sidul Detik Kemudian Kersno Membawakan Benda itu Dan Menyerahkannya Pada Sidul Nah Ini Senang Alat yang Sidul Perlukan Dimiliki Oleh Kersno Minjam Dulu Dengan Semringa Lelaki itu Pun Bergegas Akan Pulan Tapi Ditahan Oleh Kersno Kamu Tahu Kalau Ayu Anaknya Yuwayem Itu Sakit Tanya Kersno Tiba-tiba Oh Ia Tahu Katanya Jatuh Kan Di Sawahnya Suhadi Tebak Kersno Mendahuli Sidul Sidul Kemudian Menelan Saliva Ditatapnya Wajah Kersno Dengan Pikiran Penuh Khawatir Jangan 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 Enggak Jangan Jangan Ini Serius Kamu Kemarin Belum Menyelesaikan Ceritamu Kersno Menaki Jangan Sekarang Sibuk Ini Lah Kapan Nanti Malam Yaudah Setuju Warga Berbondong Mendatangi Rumah Yuh Ayem Untuk Berpilah Sungkawa Atas Meninggal Ayu Anaknya Ya Gadis Yang Mengalami Lumpur Sejak Jatuh Di Parit Itu Sore Tadi Mengembuskan Napas Terakhirnya Di Depan Tubuh Kaku Anaknya Yuh Ayem Ini Hanya Bisa Menangis Pasrah Yang Saber Bu Ya Yang Ikhlas Ucap Seorang Tetangga Menasihati Yuh Ayem Sementara Wanita Tua Itu Hanya Bisa Terguguh Bilu Di Luar Rumah Bapak Bapak Berkumpul Untuk Berjaga Di Kediaman Yuh Ayem Sampai Besok Ayu Dikebemikan Pantasnya Si Iya Hanya Saja Kita Tidak Boleh Seuzun Tegas Ahyar Memberi Pendapat Sebab Beberapa Warga Mengira Kematian Ayu Ada Sangat Bautnya Dengan Besokian Pak Suhadi Kamu Kamu Selalu Saja Tidak Berjaya Sama Hal Ini Yer Tukas Hidul Heran Dengan Pemikiran Ahyar Yang Selalu Lurus Seperti Semua Orang Tidak Punya Cacat Baginya Bukan Tidak Berjaya Dul Tapi Lebih Baik Tidak Ngomongin Hal Itu Saat Kita Lagi Lelayung Begini Tegas Ahyar Iya Itu Benar Timbal Seorang Bapak Amin Ya Sudah Ucap Sidul Mengalah Dan Ia Kemudian Berlalu Meninggalkan Obrolan Tiga Hari Setelah Meninggalnya Ayu Krak Canggir Yang Diletakkan Kasar Oleh Suhadi Saat Siam Terus Saja Merutuki Nasib Kehilangan Anak-anaknya Apa Tidak Bosan Ngomongin Anak-anak Yang Sudah Jadi Bangkai Sindir Suhadi Pada Siam Yang Mendadak Diam Siam Menggeleng Bagaimana Bisa Bapak Setenang Itu Padahal Kita Sudah Tua Sedangkan Anak-anak Saja Kita Tidak Punya Pak Lalu Kalau Kita Sakit Siapa Yang Akan Mengurus Kita Pak Ratapnya Ya Enggak Perlu Khawatir Kita Ini Enggak Akan Sakit Kita Langsung Gek Mati Tangan Suhadi Mencekek Udara Di Depan Leher Seakan Akan Menggorok Siam Pun Mengernyit Tidak Tahu Maksud Omongan Suhadi Itu Apa Pelan Wanita Itu Mengusap Bulir Yang Jatuh Dari Kelopak Matanya Lalu Berajak Ke Kamar Seakan Pasrah Bahwa Keluhannya Tidak Berarti Apa-apa Bagi Sang Suami Sementara Suhadi Kembali Menikmati Kopi Hitam Favoritnya Di Depan Raga Tanpa Nyawa Lelaki Tua Itu Menatap Nyalang Pada Tubuh Yang Biasa Menemaninya Selama Hampir 50 Tahun Matanya Sayu Tanpa Air Mata Ia Seperti Menahan Lelah Batin Yang Tiap Kali Berkejolak Tapi Tidak Ada Daya Untuk Mengelak Atau Menolak Ia Menunduk Sesekali Bahunya Ini Terkencang Seperti Terisak Isak Lalu Kemudian Kembali Menatap Tubuh Tanpa Nyawa Di Hadap Nya Jangan Liriknya Lalu Kembali Terisak Dua Jam Sebelum Hal Itu Terjadi Pak Lelaki Tua Itu Tetap Duduk Tidak Bergeming Meski Sebenarnya Telinganya Mendengar Ceritan Panggilan Dirinya Tersebut Pak Suara Itu Makin Sekarat Tidak Ada Siapapun Yang Mendengar Kecuali Lelaki Tua Itu Kini Mata Tuanya Mulai Berkaca Kaca Seakan Akan Tahu Bahwa Belahan Jiwa Tengah Menghadapi Bahaya Hanya Saja Tangan Hitam Di kedua Bahwa Lelaki Tua Itu Terlalu Kencang Mencenggram Bu Liriknya Tanpa Jawaban Si Pemilik Suara Ceritan Sudah Diam Untuk Selama Lamanya Pak Suhadi Permisi Seru Yuyanti Entah Untuk Keperluan Apa Wanita Itu Bertamu Ke rumah Suhadi Raut Wajahnya Sedikit Sumberingat Dengan tangan Kanan Yang Menggegam Sebuah Amlok Putih Yang Cukup Tebal Permisi Pak Kulon Won Ucap Yuyanti Sekali Lagi Tidak Kunjung Mendapat Jawaban Dari Tuan Rumah Yuyanti Akhirnya Nekat Untuk Masuk Meski Dengan Langkah Ragu Ragu Permisi Liriknya Lagi Mata Yuyanti Mengitari Seluruh Ruangan Yang Ia Masuki Namun Tetap Saja Sepi Ia Kembali Melangkah Masuk Ke Rumah Suhadi Lebih Dalam Lagi Berharap Mendapati Si Tuan Rumah Ada Di Kamar Yang Pintunya Terbuka Lebar Pak Sapa Yuyanti Pada Sosok Suhadi Yang Tengah Terduduk Di Lantai Kamar Samping Tempat Tidurnya Namun Seakan Tidak Mendengar Sapaan Suhadi Diam Dengan Matanya Menatap Lekat Tubuh Yusiem Yang Berbaring Di Atas Tempat Tidur Itu Yuyanti Kemudian Mendekat Ingin Mengembalikan Uang Yang Beberapa Bulun Lalu Pernah Ia Pinjam Pada Suhadi Tapi Astagfirullah Tim Yuyanti Tersentak Mundur Ia Kaget Ketika Melihat Busiem Yang Ternyata Tidak Sedang Tidur Busiem Tewas Dengan Mulut Menganga Leher Kehitaman Dan Kedua Pola Mata Yang Hampir Lepas Dari Tempat Menatap Keadaan Itu Hampir Saja Yuyanti Mengeluarkan Seluruh Isi Perut Pak Itu Kenapa Pak Busiem Pak Tanyanya Ia Takut Luar Biasa Sementara Suhadi Hanya Diam Matanya Terus Saja Menatap Kosong Pada Tubuh Yusiem Yang Tidak Bernyawa Duh Gimana Ini Bingung Dan Juga Panik Akhirnya Yuyanti Memilih Keluar Untuk Mencari Bantuan Tolong Tolong Yuyanti Kemudian Berlari Ke Kerumunan Ibu Ibu Yang Tengah Asik Berbelanja Di Tukang Warung Sambil Mulutnya Berteriak Minta Tolong Eh Kenapa Ada Apa Tenangan Dirimu Dulu Bu Pertanyaan Demi Pertanyaan Terucap Dari Mulut Ibu Ibu Yang Langsung Merangkul Bundak Yuyanti Sebab Yuyanti Mendadak Lemas Di Hadapan Para Ibu Ibu Itu 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 Jemar Yuyanti Mengarah Pada Rumah Pak Suhadi Iya Kenapa Tanya Seorang Ibu Ibu Yang Tidak Tau Maksud Yuyanti Itu Yusiem Tutur Yuyanti Lagi Dengan Napas Tengah Engah Tentunya Nah Iya Yuyanti Itu Kenapa Yusiem Kenapa Warga Yang Mendengar Mendadak Tidak Sambar Ingin Segera Tau Informasi Yang Akan Yuyanti Sampaikan Mati Tegas Yuyanti Siapa Yang Mati Ucap Salah Seorang Ibu Ibu Lagi Yusiem Mati Tanya Ibu Ibu Yang Lagi Yuyanti Mengangguk Innalillahi Wa Innalil Roji Un Serenak Ibu Ibu Seketika Panik Mereka Langsung Membagi Tugas Beberapa Membantu Yuyanti Dan Yang Lagi Menuju Rumah Pak Suhadi Kok Gak Ada Yang Tau Kalau Busiem Meninggal Tanya Yudasmi Ibu Ibu Yang Membantu Yuyanti Seraya Mengelurukan Segelas Air Minum Ke Hadapan Yuyanti Yuyanti Mengeleng Lemah Sebab Di Kepalanya Masih Terbayang Raut Busiem Yang Terletak Mengenaskan Di Atas Ranjang Tempat Tidurnya Dan Ceritapun Akhirnya Bersambung Ke Part Yang Selanjutnya Yaitu Part Yang Ketiga Jadi Untuk Kalian Yang Penasaran Bagaimana Part Selanjutnya Dan Akhir Dari Kisah Ini Kalian Tetap Stay Tune Di Channel Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Share Sebanyak Banyak Dan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Menua Video Ini Seheri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh